Bahwa ada masanya kita sunyi di tengah keramaian, lalu lintas hirup piku, tapi kita sedang sunyi, sepi, dan kita tak ingin hari-hari itu terjadi pada diri kita. Hari berganti, musim berubah, bulan begitu indah. Saya sebenarnya ingin mencontohkan bulan begitu indah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tak nampak bulan. Bulan yang indah, bulan 15, purnama sedang menampakkan cahayanya, tapi berapa lama purnama itu saudaraku? Purnama tak lama, 15, 16, 17, 18, masuk 20, 21, bulan yang begitu indah, tak lama sesudah itu hanya bongkahan batu-batu, hanya bongkahan kerikil-kerikil yang tak bermakna gelap, sampai masanya juga begitu. Begitulah hidup manusia, hebat, tinggi, berkuasa, sampai akhirnya turun, down, hilang, mati. Kalau mati tidak apa-apa, setengah mati. Begitu juga perempuan, perempuan adalah kuntum, setelah kuntum dia akan mekar, setelah mekar dia akan harum mewangi, setelah itu dia mulai kuncup, setelah itu dia pun menguning dan mati. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu hakikat hidup, bahwa hari ini, ini adalah pengabdian. Semua yang berada di atas pentas ini akan turun ke bawah, disana ada tanah dan ini adalah pentas dari atas, dari dalam tanah naik ke atas tanah dengan lampu yang berkilau, dengan balehu-balehu yang masya Allah. Kenapa gambar saya tak ada? Rupanya ada disini. Ada. Kenapa khawatir? Jangan takut, jangan cemas. Saya bisa mengatakan itu karena saya sudah pastikan memang ada di belakang. Masya Allah, tabarakallah, tapi sampai masanya semua yang berdiri di pentas ini akan turun. Protokol pertama membuka, setelah itu dia berhenti. Protokol yang pertama membuka, setelah itu dia turun ke bawah. Setelah itu naik ananda kita, kori kita, Masya Allah, setelah itu tak lama dia pun turun ke bawah. Setelah itu Bapak Ketua naik ke atas dengan pantutnya, dengan tepuk tangan yang nampaknya terlalu dipaksakan. Lalu kemudian mereka pun turun ke bawah, sampai masanya Ustadz Abdul Somad dengan limit waktu yang sudah ditetapkan, Abdul Somad hanya 75 menit, lebih daripada itu awas. Begitulah agaknya ajal sudah ditetapkan Allah. 75 menit lebih dari itu. Habis, maka Abdul Somad hanya tegak, setelah itu selesai. Adakah orang yang mau bertahan di sini? Begitu acara selesai, panitia menutup, tiba-tiba tetap bertahan. Bapak enggak pulang? Saya ingin kekal abadi selamanya di sini. Tidak ada. Inilah panggung sandiwara, inilah panggung. Maka berbuatlah apa yang bisa kau buat di atas. Abdul Somad hanya bisa berceramah dari masjid ke masjid, dari tanah lapang, sepak bola, ke stadion. Tapi hari ini Masya Allah, di tempat yang terhormat, yang hebat, yang luar biasa. Maka kesempatan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Rahmatan lil'alamin. Naik dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Semua yang hadir di sini. Mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, mau Melayu, mau Minangkabau, mau Makassar, mau Banjar. Semuanya berasal dari Adam. Kalau ada yang merasa tidak dari Adam, tolong angkat tangan. Dari Adam AS sampai Adam Smith. Semuanya berasal dari Adam. Dan Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari debu akan menjadi debu. Ambil debu, letakkan ke tapak tangan, hembus. Itulah engkau. Makanya kalau ada kawanmu yang sombong, atas kawanmu yang angkuh, ambil debu, hembuskan ke wajahnya. Itulah engkau. Kalau dia marah Pak Ustadz, saya tak tanggung jawab. Kau siapa? Kau tidak ada apa-apanya. Kau hanya tanah. Hari ini kau dimuliakan. Yang mulia, yang terhormat, Al-Mukarram, Haji Abdul Soman, L-CMA. Masya Allah. Kenapa Ustadz Masya Allah? Saya sendiri bilang. Kalau tak saya, muji saya siapa lagi? Orang memuliakan kenapa? Karena Allah ingin memuliakanmu. Ditiupkannya ruh ke dalam jasadmu. Fanafaktu fihi mirru'i. Tanah. Yang sebelumnya diinjak-injak. Yang sebelumnya kotor. Yang sebelumnya hina. Yang sebelumnya rendah. Tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas. Jadi kami ini semuanya dari tanah Pak Ustadz. Ya. Semua dari tanah. Kalau memang semua dari tanah, berarti sifatnya sama. Sama. Rendah hati. Tawadu. Baik-baik. Kenapa kawan saya itu tidak baik? Dia dari tanah juga. Cuma tanah sengketa. Tapi jangan. Jangan ini dijadikan untuk menunjuk orang. Kita kalau dapat ilmu itu satu ke orang, empat itu ke kita. Jangan pulang dari sini, nampak kawan, haaah. Engkau lain tanah sengketa. Jangan. Orang kalau dapat meteran, biasanya dipakainya untuk mengukur orang. Jangan. Ukur dirimu. Ukur bayang-bayangmu. Kau dari mana? Kau akan kemana? Kau singgah di sini berapa lama? Dan yang akan kau bawa mati nanti apa? Maka kalau pernah kau berjuang dengan jabatan, dengan kekuasaan. Pernah kau tebarkan rahmatan, keselamatan. Untuk berapa? Yang berjuang di kabupaten. Pak Bupati, penduduknya berapa? Ya kami sekitar 300 ribu Pak Ustadz. Yang menikmatinya hanya 300 ribu. Bapak Gubernur penduduknya berapa? 6,5 juta Pak Ustadz. 6,5 juta yang menikmatinya. Tapi ketika kau bisa berbuat lebih besar, DPR RI, MPR, DPD, maka ini kesempatan yang luar biasa. Hebat amalnya Pak Ustadz. Apa amalnya? Baca Yasin. Baca Yasin bukan amal orang yang punya kekuasaan. Karena siapapun bisa baca Yasin. Anak TK pun bisa baca Yasin. Apa amal dia? Amal dia hebat Pak Ustadz. Rajin puasa sunat. Puasa sunat semua orang bisa. Yang paling rajin puasa sunat ibu-ibu. Sekaligus dayat. Apa amal dia? Dia hebat tahajud malamnya Pak Ustadz. Security juga banyak tahajud malam. Amalmu apa? Amalmu menjaga undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Merdeka. Itu amalmu. Apa amalmu? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang menjadi benteng ketuhanan Maha Esa itu adalah MPR RI. Allahu Akbar. Tidak ada yang bisa menggeser ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang cemas akan bangkit komunis. Akan bangkit ateis. Akan bangkit orang yang tidak bertuhan. Insya Allah. Selama MPR. Dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak akan bangkit itu komunis. Banyak yang mencemaskan komunis. Saya tidak cemas sedikit pun. Sedikit pun saya tidak cemas. Kenapa? Yang berada di atas ini. Orang-orang yang komitmen dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi tadi ketika saya duduk. Saya ditinggalkan oleh mereka. Permisi Pak Ustaz. Pak Zul pergi sholat. Bapak John Erizal pergi sholat. Bapak pergi sholat. Tinggal saya sendiri. Tapi disitu baru saya paham indahnya kebenekaan. Pak mengindaan tidak pergi. Dia duduk bersama saya. Artinya apa? Pada saatnya kau mungkin berkata. Saudaraku yang seakidah saja. Saudaraku yang sama satu masjid saja. Tidak. Saatnya kau bertemu. Saatnya kau akan merasakan. Ada saudaramu yang bukan satu keyakinan. Tapi dia satu kebangsaan. Dia akan menjadi sahabat pada saat sahabat melaksanakan kewajiban agamanya. Ada orang yang sangat benci. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Saya satu kantor sama dia. Tapi saya tak suka sama dia. Berapi-api dia mengungkapkan kebenciannya. Tapi sampai suatu hari dia tersenyum. Siapa? Itu teman saya Pak Ustaz. Loh, dulu kamu katanya benci. Kemarin waktu Idul Fitri. Dia yang menggantikan sip saya. Kenapa? Karena dia hari rayanya 25 Desember. Beda. Perbedaan. Membuat kita beraneka ragam. Siapa yang mengajarkan ini? Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tinggal di kota Madinah. Hanya bersama muslim saja. Tidak. Di sana ada Yahudi Bani Nadir. Ada Yahudi Bani Quraizah. Ada Yahudi Bani Qainuqa. Ada Yahudi Khaybar. Lalu ketika Sayyidina Ali mengambil upah menimba air. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah. Ali. Menantumu. Mengambil upah menimba air di rumah Yahudi. Itu kan non-muslim. Itu kan tidak seagama. Nabi membiarkannya. Kenapa? Karena bekerja kepada beda agama. Mencari nafkah. Tidak ada hubungan dengan ritual ibadah. Yang tidak boleh adalah ibadah. Wala'ana abidum ma'abatum. Wala'antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum. Wali hadid. Ustaz Somad itu katanya benci kepada beda agama. Loh. Ketika kita berbeda. Yang dipakai itu bukan akidahnya. Bukan ritualnya. Tapi pekerjaannya. Sepakat semua ahli sejarah. Ketika Nabi Muhammad SAW pindah dari kota Makkah. Menuju kota Madinah. Lapan hari, lapan malam naik onta. Yang menjadi pembimbing guide penunjuk jalan. Bernama Ibnu Uraikid. Ibnu Uraikid non-muslim. Padahal yang Islam banyak. Mengapa Nabi tidak pakai jasanya? Nabi ingin menunjukkan profesionalisme kerja. Kalau masalah profesionalisme kerja. Pakailah dia. Ketika untuk memaksan lampu. Ketika untuk memakaikan ini TV kita. Layar monitor kita. Tentang suara. Tentang sound system. Tentang pentas. Profesionalisme kerja. Tapi ketika sudah terkait dalam masalah ibadah. Masalah ritual. Maka saya tidak bisa masuk ke sana. Bukan berarti saya tidak sayang. Bukan saya tidak bersaudara. Ini mesti kita fahami dengan baik. Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengatakan. Rahmatan lil muslimin. Tidak. Rahmatan lil mu'minin. Bukan. Tapi dia katakan. Rahmatan lil alamin. Terima kasih. sub indo by broth3rmax